Kontes transgender atau biasa juga disebut kontes waria yang berlangsung di sebuah hotel di Jakarta beberapa hari lalu bikin heboh publik Indonesia terutama Aceh. Pasalnya, waria berselembang Aceh dinobatkan sebagai pemenang dalam kontes tersebut. Pihak kepolisian menyebutkan kontes ini ilegal alias tidak memiliki izin penyelenggaraan. Sementara di Aceh, hingga sejauh ini belum ada satu pihak pun yang bertanggung jawab atau mengklaim ikut mengirimkan perwakilannya dalam kontes tersebut. Beberapa kalangan di Aceh menduga panitia sengaja memenangkan waria berselembang Aceh di acara itu dengan tujuan untuk menimbulkan kehebohan dan kontroversi, terutama di kalangan masyarakat Aceh. Beberapa orang yang sudah menonton video kontes ini menilai waria berselembang Aceh ini kalah cantik dan kalah pintar dibandingkan peserta dari daerah lain. Sehingga penobatan waria berselembang Aceh sebagai pemenang ini dianggap sebagai akal-akalan panitia untuk menarik perhatian publik sekaligus menyerang harkat dan martabat Aceh sebagai provinsi yang menerapkan syariat Islam. Dilansir dari Kompas.com edisi Selasa 6 Agustus 2024, pihak kepolisian menyatakan akan meminta keterangan panitia penyelenggara dan pihak hotel yang menyelenggarakan kontes waria atau transgender ini. Kabin Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol AD Arisham Indradi kepada wartawan mengatakan, pemeriksaan akan dilakukan penyidik Polres Metro Jakarta Pusat. Pemeriksaan dilakukan karena acara tersebut disinyalir tak memiliki izin. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!